Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa masih dari saham grup Rayo Gold Pangestu di mana PT. Petrindo jaya kreasi TBK atau CUAN melalui anak usaha sudah memulai proses produksi batubara metallurgi atau cooking coal. Langkah tersebut akan menambah diversifikasi produk Petrindo yang sebelumnya hanya memproduksi batubara termal atau steam coal. Dikutip dari Keterbukan Formasi Bursa Efek Indonesia manajemen PT. Petrindo jaya kreasi TBK atau CUAN mengatakan sesuai dengan strategi pengembangan bisnis Petrindo melalui anak usaha PT. Multitambang Jaya Utama atau MUTU dan PT. Daya Bumindo Karunia atau DBK dengan mulai memproduksi batubara metallurgi. Multitambang sedang menggarap area operasional yang ada saat ini dengan mulai memproduksi batubara metallurgi sejak Agustus lalu. dengan pengiriman pertama kepada pembeli di September. Sementara itu, Daya Bumindo akan memulai proses force cut di tahun ini dengan proyeksi produksi komersial di tahun 2025. Batubara metallurgi adalah bahan baku yang digunakan untuk proses pembuatan kokas, salah satu material utama yang digunakan untuk industri peleburan besi dan baja. Direktur PT. Petrindo Jaya Kreasi TBK, Daniel Laurente, mengatakan di Indonesia belum banyak produsen batubara metallurgi. Dengan diversifikasi portofolio produk ini akan menambah keunggulan kompetitif Petrindo sebagai salah satu perusahaan induk di industri pengolahan batubara. Sebelumnya, Petrindo selesai mengakuisisi PT. Multitambang Jaya Utama awal tahun 2024 dengan menjadi komponen mendasar dari strategi jangka panjang perseruan. Akuisisi multitambang memungkinkan perseruan untuk meningkatkan kinerja operasional menjadi lebih efisien dengan mengintegrasikan operasi serta memperkuat portofolio bisnis perseruan di bidang batubara thermal berkalori tinggi dan batubara metallurgi. Berbagai sumber IDX Channel Dari sisi perkembangan fundamental pemirsa selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan teknikal untuk saham cuan di sepanjang perdagakan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama kita akan coba lihat posisi pergerakan saham cuan di mana ditutup pada tanggal 2 Oktober ini saham cuan ditutup di level 7.450 pemirsa kemudian di sesi pertama pada pagi tadi langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan ke level 7.600 rupiah persahamnya. Namun level ini tidak mampu dipertahankan saham cuan berbalik arah ke zona merah 7.50 hingga 7.75 pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat siang tadi dan ditutup di sesi pertama di 7.400 dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Saya akan sampaikan update pergerakan saham cuan di perdagangan sesi kedua tampaknya tekanan masih terus berlanjut. Penguatan sudah di atas 2% dan posisi cuan sudah menyentuh di 7.300an bahkan secara intraday memasuki perdagangan sesi kedua hari ini saham cuan sempat tertekan ke level 7.175 rupiah persahamnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham cuan di beberapa bulan terakhir ke grafis selanjutnya pemirsa di perdagangan bulan Mei tepatnya atau di awal Mei saham cuan di perdagangkan di level 7.600an di mana posisi April saham cuan sempat tertekan ke level 4.600an pemirsa koreksi cukup dalam terjadi. Juni dan Juli saham cuan ini mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 9.925 dan lagi-lagi level ini tidak konsisten mampu dipertahankan oleh cuan Agustus, Semper dan Oktober akhirnya kembali mengalami koreksi yang cukup dalam bahkan intraday-nya hari ini sempat ke 7.175 rupiah perusahaannya. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana dari sisi valuasi ke grafis selanjutnya dengan beberapa indikator yang ada yang pertama adalah price trading ratio untuk cuan ada di kisaran di 151.02 kali sementara untuk price sales ratio atau PSR-nya ada di kisaran posisinya adalah di 16.16 kali sementara PVV-nya sudah jauh di atas 1 kali tepatnya di 15.60 kali kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terima kasih telah menonton! selamat menikmati!